Hi guys, welcome back to my youtube channel Kali ini gue bakal nge-review Cushion terbarunya dari Roll for Reaction So Roll for Reaction baru aja ngeluarin Cushion, ada 3 varian Gue penasaran banget, pengen nyobain Gimana di wajah gue Plus disini gue juga bakal Ngebuat one brand tutorial Pokoknya produk-produk yang gue pake itu Juga dari Roll for Reaction Nah sebelum kalian nonton video gue Kalian wajib banget mensubscribe channel youtube gue disini Terus pasang loncengnya Supaya setiap minggunya kalian Bisa dapet notifikasi Dari gue terus bisa nonton videonya So daripada panjang lebar Kebanyakan gue ngomong Keep on watching Nah ini dia guys produk-produknya Ini beberapa macem produk Roll for Reaction Plus disini ada Cushionnya, ini produk terbarunya Dan insya Allah gue kayak bakal Setiap rutin gitu loh Kayak ya sebulan sekali minimal Gue ngebuat kayak one brand tutorial gitu Jadi gue bakal nge-review Produk tersebut Satu merek tersebut Nah ini kebagian yang pertama Ada dari Roll for Reaction Nah ini produk-produknya Ini yang pertama ini ada Cushion terbarunya Dari Roll for Reaction Terus dia kemasannya Gue bakal jelasin dulu Dari kemasannya Kalau kalian beli Itu ada tiga macem Tiga warna Ini juga ada keterangannya disini Cushion compact Tulisannya Terus dia itu ada SPF-nya 27 Nah setau gue Gue paling seneng Sama Cushion yang SPF-nya itu Di bawah 30 Kayak 27 Karena dia tuh gak bakal Flash di kamera Jadi gak keliatan putih Kalau kita foto gitu Karena itu Jadi jelek banget Jadi gue Memilih Cushion Yang SPF-nya Pasti rendah Kalau udah 30,50 Itu udah bener-bener Kayak di kamera Itu gak banget Jadi Pas Roll for Reaction Nguarin Cushion Terus dia SPF-nya 27 Gue penasaran banget Nah Terus Disini Ada tiga Tiga Apa namanya Tiga jenis Yang pertama ada Custard Tarte Nah Custard Tarte ini Buat Light Terus Kayak Cenderung tonenya tuh Kayak Pink gitu Nah terus Yang 102 Itu ada Honey Toss Itu dia medium Jadi kayak orang Apa Kayak kulit-kulit Orang Indonesia pada umumnya gitu Terus Yang ketiga Ini ada 103 Ini ada milk tea Disini dia Dark tulisannya Jadi kayak Buat yang sawo matang Mungkin Gitu Terus Disini Dia juga Ada Hyaluronic Acid Jadi kayak Ngelembapin gitu Katanya Melembapkan Terus Juga Dia ini Satin finish Jadi Satin looking finish Terus Dia itu Medium Cover Pertama Kita Kemasan luar Kayak begini Terus Disini Dia itu Manufakturnya By PT Cosmax Cosmax Indonesia Terus Ini Formulasinya Untuk Cushionnya Itu Dari Di Korea Dia kotaknya Kayak gini Terus Terus Ini Tulisannya Tin Moisturizer SPF 27 Dia 15 Gram Terus Kalo kita Buka Kemasannya Kata gue Kemasannya Bagus banget Gue suka Jadi Ininya tuh Hitam Terus Ininya tuh Warnanya Nude Kalo ga Salah Warnanya Nude Dia pokoknya Kenian banget deh Warnanya Jadi Kayak Kayak Gak keliatan Kayak Cushion harga Seratus Sekian Gitu Kayak Harganya Kayak Termasuk Cushion Cushion High end Gitu Nah ini Kemasannya Itu kayak gini Belakangnya Hitam Terus Di belakangnya Dia ada tulisannya Ini gue pake Yang shade nya 101 Kustartart Disini ada BPOM nya Yang pasti Rollover reaction Udah ada BPOM Terus ada Expired date nya Terus disini Ada Web nya Jadi kalo kalian Mau beli Rollover reaction Pasti udah tau dong Di web nya Di Rolloverstripreaction.com Nah kalo kita buka Yang pasti Seperti Cushion pada umumnya Selalu ada kaca Disini Terus ini ada Puff nya Puff nya Menurut gue Lembut Dia gak Apa namanya Gak kasar gitu Ininya lembut banget Puff cushion nya Ini gue udah coba Kemaren Jadi kayak gini Tampilannya Yang 101 101 Nah 101 Itu Apa namanya Katanya sih Buat tone Undertone nya Itu pink Tapi Gue juga bingung Gue pengen pilih yang 102 Takutnya Kan pasti Itu yang namanya Cushion Atau foundation BB cushion Cushion foundation Itu pasti Kayak bakal Bakal oxidize Gitu kan Dan warnanya Kayak bakal Jadi agak Kecoklatan Atau agak berubah Gitu Dari yang pertama Jadi daripada Yang 102 Takutnya malah Nanti jadi kayak Kucel gitu Di muka gue Makanya gue pilih 101 Sekarang kita coba Pake spons nya Yang lembut ini Terus kita tap Tap gitu Kita pakein Dia untuk Nutupin Apa namanya Kehitaman di wajah Ini kayak Tailat gini Itu dia tetep Masih tetep Kelihatan Tapi Kalau ada kemerahan Gitu Dia lumayan Menutupi Kalau untuk kemerahan Dia menutupi Tuh disini ada Lumayan merah Itu dia lumayan Menutupi Tapi untuk Bekas Kayak Apa sih Hitam gitu Flag hitam Dia sih gak terlalu Menutupi Yang gue rasain Pas pertama kali Di aplikasiin Rasanya tuh dingin Dingin kayak Disemprot air gitu Pokoknya dingin aja Gimana sih rasanya Karena dia ada Kandungan Hyaluronic acidnya Jadi kayak Kayak gak kering gitu Karena kan Ada hyaluronic acidnya Jadi Tuh efeknya jadi Kayak basah-basah gitu Nah ini dia guys Kayak gini hasilnya Sesudah pemakaian Cushion Gue suka Jujur sama Cushionnya Karena dia tuh Kayak Lumayan Meng-cover gitu Terus Tapi Gak terlalu Gimana ya Gak terlalu tebel gitu Jadi Tetep ada Tekstur kulit kita Tetep keliatan Disini Jadi kayak Tai lalat gue tuh Tetep ada Terus Kayak Disini kayak Bekas-bekas Kayak gini nih Ini nih Apa sih namanya Bercak hitam disini Itu masih ada Terus Ternyata Dia tuh Share like Medium covers Untuk Cushionnya Nah terus Selanjutnya Ini gue udah pake Alis Produk kedua Dari Roll for Reaction Ada Brow Karanya Ini Jadi tuh Jadi kaku gitu Nah untuk Blast Disini ada Dua warna Yang pertama Ini Ini sebenernya sih Bukan blush Jadi ini kayak Lip and cheek cream Gitu Dia teksturnya Cream Ini dari Laura Fraction Juga Ini yang pertama Ada Lizzy Sama Sally Sally tuh kayak Pinknya Soft banget Kayak gini Dia juga bisa dipakein Di bibir Kayak gini Terus Kalau Lizzy Dia itu Dia itu Kayak gini Hasilnya Kayak agak Coklat Gitu Nah kayaknya gue bakal pake Yang Yang ini aja Yang Sally Sally ini Yang tadi Yang pertama Ini udah selesai Di bagian blushnya Terus Untuk bagian matanya Disini gue bakal Pake Yang hari Ini dia kayak gini Lain pake Acidou powder Di Bagian sini Ujungnya Supaya gak Terlalu flat Gitu Nah untuk Bagian look matanya Udah selesai Terus Udah gue pakein Juga Bronzer Di bagian hidung Sama Pipi Jadi kayak gini Hasilnya Terus Selanjutnya Disini gue bakal Pake Kayak Lighter Liquid gitu Kayak gini Ini liquid Highlighter Ini jadi Bakal gue aplikasiin Disini Sama Di hidung Titik aja Kayak gini Kemasannya dia Palm Terus ternyata Isinya disini Keliatannya Keliatannya banyak Ternyata isinya Cuma Setengahnya Gini Ini di hidung Terus Titik aja Terus selanjutnya Tahap terakhir Gue bakal Pake Lipstick Nah Untuk lipstick Ini Yang Lizzy Dia ini Lip and Cheek Cream Oke Guys Ini Pemakaian Beberapa jam Cushionnya Di wajah gue Jadi tadi gue juga udah Berkeringet-keringet Ria Berpanas-panasan Ria Ini Liatong Mataharinya Mataharinya Susah banget Nyari Spot Nah ini udah Beberapa jam Gue pake Cushionnya Nih Nih Kayak Dari PT Cosmax Nah ini Pixi Dari Manufakturnya PT Cosmax Nah Kalau Roll of reaction Disini juga Manufakturnya PT Cosmax Tuh Jadi Gue bisa bayangin Formulasinya Mirip banget Tapi bedanya Kalau Pixi itu Dia Dewy Kalau Roll of reaction Dia tuh hasilnya Satin silk Gitu Terus Tonton warnanya Itu Persis banget Kayak Pixi Gue juga ngambil 101 Untuk Pixi Terus Yang Roll of reaction Itu 101 Juga Jadi Kurang lebih Warnanya Itu sama Terus Hasil di wajah Gue tuh Jadi Juga Sama Nah guys Segitu aja Review Cushion Terbarunya Dari Roll of reaction Plus One brand Tutorialnya Dari Roll of reaction So Gimana Kalian suka Sama video Gue Nah Kalau Kalian suka Sama video Gue Kalian Wajib banget Nge-like Terus Jangan lupa Kalian Subscribe Channel Youtube Gue Terus Pasang Loncengnya Supaya Tiap Minggunya Kalian Nonton Oh Iya Jangan Lupa Kalian Juga Follow Akun Instagram Disini Disini Gue cantumin Jadi Supaya Ngeliat Keseharian Gue Terus Disitu Juga Gue Hampir Tiap Hari Kayak Ngebuat Mini Tutorialnya Jadi Kalian Wajib Banget Follow Disini Dan Sekali Lagi I hope Enjoy This Video Sekali Lagi Guys Don't Forget To Like Share And Suscribenya See You Next Video Thank You Bye